Halo selamat pagi saudara, selamat hari Senin, selamat berjumpa kembali di Kompas Bisnis Sampai Indonesia pagi, saya Paskali Sesuari. Saudara Bank Dunia mengumumkan Indonesia kini statusnya naik jadi negara kelas menengah berdasarkan angka pendapatan per kapita tahun 2022. Kita lihat datanya saudara, jadi sebenarnya perhitungan dari Bank Dunia soal negara-negara atau klasifikasi negara berdasarkan pendapatannya ada 4. Jadi kalau negara berpendapatan rendah ini adalah mereka yang pendapatan per kapitanya di bawah 1.135 dolar. Lalu kalau untuk yang di antara 1.136 sampai 4.465 adalah negara menengah bawah, nah negara dengan menengah atas adalah 4.446 sampai 13.845. Dan yang terakhir adalah negara berpendapatan tinggi adalah mereka-mereka yang ada di atas 13.845 dolar pendapatan per kapitanya. Nah Indonesia masuk ke kelas menengah, kelas menengah atas atau kelas menengah bawah nih. Jadi kita lihat saudara untuk angkanya sendiri sebenarnya Indonesia nggak sendirian yang naik kelasnya ya. Jadi selain Indonesia ada juga negara lain yaitu El Salvador, lalu juga West Bank dan juga Gaza. Kenaikan ini sebenarnya rata-rata karena adanya pemulihan dari pandemi COVID-19. Oke pertanyaannya lagi, jadi sebenarnya berapa sih besar pendapatan per kapita Indonesia sampai akhirnya bisa masuk jadi list negara kelas menengah? Ini adalah pergerakan pendapatan per kapita Indonesia selama 4 tahun terakhir dari 2019 sampai 2022. Sebenarnya saudara Indonesia pernah masuk menjadi negara kelas menengah di 2019 tapi karena pendapatannya turun menjadi 3.900 di 2020 ketika itu ada pandemi maka Indonesia turun lagi kelasnya. Tapi setelah itu di 2021 dan 2022 secara stabil ini trennya memang meningkat hingga di 2022 pendapatan per kapita Indonesia ada di angka 4.580 dolar untuk pendapatan per kapitanya. Kalau melihat angkanya berarti ada kenaikan sekitar 9,8% dari 2021 ke 2022 artinya Indonesia masuk menjadi negara pendapatan untuk kelas menengah atas tadi ya di angka yang di klasifikasi oleh Bank Dunia. Pertanyaannya saudara, apa sebenarnya keuntungan dari status baru yang disematkan Bank Dunia? Kita akan bahas pagi ini bersama Kepala Ekonomi Bank Permata, Joshua Pardede. Mas Joshua, halo selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Riri. Oke, Mas Joshua jadi pertanyaannya langsung nih, ini untung atau buntung sih buat Indonesia dengan naik ke kelas menengah ini? Ya sebenarnya yang perlu kami sampaikan di sini adalah ini adalah klasifikasi baru ya dari World Bank terkait dengan kategorisasi dari negara berdasarkan dari JNI per kapitanya. Jadi kalau menurut saya sih ini akan buntung apabila kita terlenai, pemerintah terlenai, sudah upper middle income tapi pertumbuhan ke depannya mandek ataupun stagnan. Tapi tentunya ini akan untung apabila pemerintah menyikapinya dengan artinya pemerintah akan bekerja keras lebih keras lagi dalam artian. Karena dari 4580 ini kepada 13.845 dolar per kapita itu juga masih membutuhkan waktu yang panjang, jalan panjang. Kita masih jauh gitu ya. Dan tentunya kita melihat bahwa ini melihat bahwa tadi disampaikan ada beberapa negara yang naik kelas ataupun ada juga yang turun kelas tapi kita menyikapinya dengan artinya kalau pertumbuhan atau klasifikasi Indonesia naik ini artinya memang pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung lebih cepat dibandingkan negara-negara lain di dunia. Dan ini tentunya menjadi salah satu tidak terlepas juga ya dari beberapa kebijakan pemerintah pada saat pandemi. Karena kan kita turun klasifikasinya itu pada saat 2020 ya pada saat kita menghadapi pandemi. Jadi artinya kalau kita sudah kembali lagi ke level upper middle income, negara-negara pemerintah menengah atas tentunya ini juga tidak terlepas juga dengan dari kebijakan pemerintah dari PCPN dan APCPN dan juga bagaimana reformasi struktural yang dipanggil pemerintah pada saat pandemi sekalipun dan juga kita melihat transformasi ekonomi ya yang bagaimana mendorong ilusiasi SDA. Oke artinya kalau kita enggak mau buntung dan pengen untung bola panasnya pasti ada di Indonesia sendiri. Apa yang harus kita lakukan Mas supaya ini memang jadi dampak baik buat negara kita kita naik kelas kemenengah atas? Ya saya pikir tentu ini masih long way to go ya untuk kita masuk sebagai high income country negara berpenghasilan tinggi. Oleh sebab itu bagaimana kita menggerakkan kembali motor-motor ekonomi penggerak, ekonomi Indonesia konsumsi rumah tangga. Investasi dan juga sektor-sektornya kita tahu juga manufaktur yang kita tahu juga saat ini pertumbuhan dari sektor manufaktur berjalan di tempat artinya relatif stagnan bahkan di bawah dari pertumbuhan nasional. Dan juga kita melihat juga sektor pertanian juga masih menjadi penyumbang penting bagi perekonomian kita pun juga produktivitasnya juga terus tertahan. Dan juga beberapa sektor lainnya kita harapkan ini menjadi motor-motor penggerak baru dari perekonomian kita artinya bagaimana kita meningkatkan produktivitas peningkatan dari sumber daya manusia lalu juga kita bagaimana mengejar Ketertinggalan ataupun infrastruktur gap yang kita miliki saat ini lalu juga tadi saya sambutkan juga terkait dengan reformasi struktural jadi ini penting sekali dan juga bagaimana tadi pengembangan industri manufaktur ya sehingga ini kita harapkan investasi ke depan ini terarah kepada industri manufaktur Yang memang kita memiliki daya saing dan juga yang cenderung padat karya ya sehingga harapannya akan semakin banyak job creation penciptaan lapan pekerjaan sehingga dengan sendirinya pendapatan masyarakat meningkat dan pada akhirnya kita berharap terus bahwa pertumbuhan dari JNI per kapita kita ini terus meningkat ya karena kalau berdasarkan simulasi kami Kalau seandainya pertumbuhan JNI per kapita kita 5% dari sejak tahun ini sampai dengan 2045 kita berharap 2045 kita sudah menjadi negara berpenghasilan tinggi seperti itu Jadi bisa ya sebenarnya ya kalau tadi yang disampaikan mas Yoso memang benar-benar dilakukan di 2045 kita jadi negara maju Iya betul karena tadi tapi itu kembali lagi ya kita karena rata-rata dalam 10-15 tahun terakhir ini JNI per kapita kita ini hanya tumbuh sekitar 4,5% Jadi kita harus mengejar angka 5% untuk bisa mencapai 2045 kita menjadi negara maju Tapi kalau ada misalkan kondisi yang tidak terduga ya seperti pandemi lagi yang kita tidak tahu ataupun krisis ekonomi baru lagi yang tidak kita bisa antisipasi Tentunya ini kembali lagi akan bisa menghambat ya menghambat momentum untuk kita segera masuk sebagai negara berpenghasilan maju Karena tentunya ini kita lihat bahwa 3 tahun terakhir 2020-2021 ya kita karena pandemi kita menjadi lower middle income lagi Dan ini karena disebabkan tadi oleh pandemi dan juga krisis ekonomi Jadi tentunya ini yang harus kita cermati pemerintah tetap harus ekstra kerja dan juga tadi bagaimana memitigasi risiko-risiko yang memang tidak Yang tentunya dari eksternal yang harus kita mitigasi sehingga kita memiliki resiliensi yang baik ke depannya Jadi kemungkinan paling besar misalnya tentu kita tidak berharap mas seperti 2019 ke 2020 itu kan turun lagi Hal-hal yang membuat kemungkinan kita turun lagi adalah sebenarnya dari global ya mas berarti sentimennya Ya saya pikir kondisi krisis ekonomi keuangan ataupun non-ekonomi yang bisa pengaruhi kinerja pertumbuhan real kita Yang pada akhirnya juga JNI perkapita kita pertumbuhannya juga melambat Dan ini juga menjadi menarik juga apabila ada klasifikasi baru lagi nanti ke depannya kita Karena World Bank tentunya kan ini karena kita perubahan klasifikasi ya sebelumnya gitu Jadi artinya tentunya World Bank pun juga akan dinamis artinya klasifikasi ini akan bergerak terus Apabila pertumbuhan ekonomi kita relatif terhadap negara-negara lain juga sama ataupun lebih lambat Tentunya kita susah untuk JNI perkapita kita ataupun kelas kita bisa naik lagi menjadi negara penghasilan maju Jadi tentunya ini kita melihatnya secara komprehensif, holistik Artinya kondisi ini tidak setris paribus artinya kondisinya akan sangat banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor Dan tadi oleh sebab itu makanya pemerintah mesti kembali lagi fokus bagaimana meningkatkan fundamental ekonomi kita Memperkuat sendi-sendi perekonomian kita sehingga kita bisa melaju lebih kencang lagi ke depannya Oke terakhir berarti Mas Joshua ini tadi Mas Joshua bilang kan memang dinamika yang terjadi pada perhitungan Bank Dunia ini cukup tinggi begitu ya Termasuk beberapa waktu lalu Bank Dunia ini sempat menyarankan supaya Indonesia mengganti perhitungan kemiskinan Itu nanti akan ada kaitannya nggak Mas Joshua? Ya tentu ini Bank Dunia juga menyarankan pemerintah Indonesia untuk melakukan klasifikasi lagi ya Terkait dengan risik kemiskinan yang tadinya 1,9 dolar menjadi perkapita per hari menjadi 2,15 dolar perkapita per hari Karena ini saya pikir ini juga sebagai konsekuensi dengan kita sudah naik menjadi negara berpengasal menengah atas Namun demikian kita kembali lagi ini harus kita cermati adalah masyarakat rentan Ya artinya yang di atas dari garis kemiskinan tapi sebenarnya ini cenderung rentan untuk masuk di bawah garis kemiskinan Ini benar-benar akan bertambah ya sehingga penuh jumlah masyarakat rentan ini harus juga disikapi oleh pemerintah Oleh sebab itu tadi misalkan berkaitan dengan program-program bantuan sosial reguler artinya di luar program penanggulan PEN Ini tetap saya pikir harus dilanjutkan dan harus dilakukan juga ditingkatkan ya tepat sasaran, tepat gunanya Sehingga tadi yang masyarakat rentan yang bertambah ini tidak makin turun Ataupun dia tidak akan turun masuk sebagai masyarakat miskin Tapi bagaimana dia bisa menciptakan ataupun meningkatkan pendapatannya Tentunya ini juga berkaitan erat juga dengan upaya pemerintah untuk bisa memperkuat lagi UMKM Yang agar bisa bertambah dan bertambah kuat gitu Sehingga terjadi multiplier efek yang besar dalam hal penciptaan lapan pekerjaan Dan juga pada akhirnya pendapatan perkapitan masyarakat pun juga akan meningkat Oke, Mas Joshua terima kasih banyak sudah berbagi pada pagi hari ini di Kompas Bisnis Sehat selalu Mas Joshua, sampai ketemu lagi